Halo guys, kembali lagi dengan gue Riky Dio Sprayer Fanbase Kali ini sedikit berbeda ya, karena ini bukan punya gue, tapi punya kakak gue Dan kita akan coba mereview ini guys, Ultraman Suite ya, 1 per 6 Jadi ini kayak skala Hot Toys Kita bisa lihat terusnya Ini yang versi Netflix ya, kalau kalian udah pernah nonton seri Ini adalah Ultraman nih, Netflix, keren banget Desainnya futuristik ya, mirip-mirip Iron Man gitu Ini bagian depannya, Ultraman 1 per 6 Ultraman Suite ya Ini yang anime version, sesuai sama Netflixnya For info, mereka juga ngeluarin ini, yang versi manda ya Versi mandanya, Ultraman Di sini ada ini ya, nama-nama case-nya Ini coba gue bacain sekilas, presented by Kim Funggung Produk manajemen Ken Kwok dan lain-lain ya Jadi ini kayak HT guys, ini kalau gak salah produk Hongkong ya Warna Hongkong, 3-0 ya Jujur gue belum pernah punya ini produknya 3-0 ini Ini bagian belakangnya Ini ada logo 3-0-nya Ada warning, made in China, dan lain-lain Terus ada website-nya 3-0 HK Hongkong ya 3-0 HK.com Ini biasa sih, ada sticker gitu Sticker apa sih ini Suburaya ya, Suburaya Production Oke guys, kita langsung unboxing dan review aja Check this out Oke guys, ini kayak window blister gitu ya Jadi kita bisa buka ininya Sore ini karena kegedean, kamera gue gak muat Jadi coba gue ini Nah ini ada fotonya dan ini produk Ini figure-nya ya Jadi sih sebenernya simple banget ininya Dusnya ya, hanya seperti ini aja Dan memang gue suka juga seperti ini guys Jadi gak ribet-ribet gitu dusnya ya Sangat-sangat simple Dan oke, coba kita buka Dari boxnya ya Oke guys, ini dia Figurnya ya, udah gue keluarin Ini saking gedenya Jadi kamera gue harus mundur Dan gue agak jauh juga nih Untuk pegangnya ya Agak sulit juga Jadi Sekilas aja sih guys Jadi ini Dapet ininya ya Manual sheet-nya Kertas manualnya Jadi ini bisa ditekuk seperti ini Ini posisi normal Terus bisa ditarik ya Ini belakang hapalanya nih Cuma gue gak berani guys Karena bukan punya gue Jadi gue suka silat sekilas Ini ya Ini Bisa ditarik gitu Terus Soldernya Bisa di Apa Direndahin Ditinggiin ya Ini ya nih Bisa direndahin Bisa ditinggiin Bisa di Angkat ya Lalu Ini Gunakan tongkat Untuk mencabut baterai ya Oke Jadi ini Di dadanya Kayak airman gitu ya guys Bisa nyala ya Jadi ini Dadanya bisa Kasih baterai Jam ROG gitu ya Ini ada on-offnya Oke Oke Kita Buka sekilas ya Biar ada gambaran Ini Jadi ini Ini tempat baterainya nih Cuma sama kakak gue Gak dipasang ya Takutnya nanti Jadi korosi ya Itu Kalau kalian bisa lihat Ini Sistem magnet gitu ya guys Jadi tinggal Club aja sih langsung Ini Ya gini sih Terus Kepalanya juga bisa dibuka Kepalanya ya Kepalanya bukanya gimana nih Mau gini Jadi ini ada baterainya juga Jadi matanya bisa nyala gitu ya Mirip-mirip Ironman lah Terus ini ada switchnya nih Ini ada switchnya Teken dan Ya tekan gitu sih Mirip-mirip BMB Megatron lah ya Yang gue pernah review Eh Pernah review gue Gue lupa Megatron gue Atau belum di review Mirip-mirip gitu guys Oke Kita pasang lagi Terus Ini tangannya Tangannya juga ada baterainya guys Cuma kayaknya ribet ya Oh ini Jadi Batainya tuh di dada Dada di mata Sama di tangan ya Jadi bisa nyala gitu nanti Sinarnya Keren banget Tapi sama kakak gue Semuanya dicopot Karena emang jarang Dimainin juga ini Masih disimpan di Di kardus ya Entah mau dijual atau tidak Terus Apalagi ya Ini partnya Nanti gue kasih lihat Oh ini bisa diganti-ganti gitu ya Jadi kayak pasang sinar gitu Partnya Ini Iya Masih bagian yang tadi Tangannya ya Ada Extra handnya juga Tapi sayang Jari-jari Nggak bisa digerakkan satu-satu Jadi Sebagai gantinya dia Extra hand gitu ya Kayak SHF gitu ya Oke Terus Kayaknya udah sih Sampai segitu doang Terus kita ke artikulasi Kalau artikulasi sih Jujur gue nggak terlalu Berani banyak gerakin ya Ini bisa dongak gini Dongak bisa Nunduk bisa Kiri kanan Luas lah ya pokoknya ya Gerakannya luas Dan ini Jangan lupa diangkat dulu guys Kalau kita mau posain Bahunya ya Takutnya nanti kepentok patah Jadi ini harus diangkat dulu Bisa lah ya Bisa gerak bebas lah Oke Ini Ini bisa gini Tinggalnya ada artikulasi juga Sama ininya nih Torso ya istilahnya ya Torso nya juga bisa Ininya juga bisa nih Apa namanya Selangkangannya ya Lututnya bisa Angkelnya bisa Kalau kalian lihat Jadi bisa guys Pokoknya bisa dipose-posein ya Cuma harus hati-hati juga Karena ini Chat nya bisa ngelotok ya Kalau kena goresan gitu ya Kita lihat detilnya Dari deket Ini cakep banget sih guys Lagi sepatunya tuh Lihat Oke guys Sekarang kita ke Aksesorisnya ya Aksesorisnya sih ada Beberapa part nih Misalkan kakak gue udah di Masukin ke plastik plate ya Biar gak hilang-hilang Coba kita buka Ini ada beberapa Pesang tangan Dan sinar yang Tadi gue bilang ya Oh dan ini Baterai-baterai nya juga Baterai-baterai nya Ini ada stick nya Nanti gue kasih lihat guys Bentar ya Ini ada Sepasang tangan gini Sepasang tangan gini Terus ada tangan kebuka Terus ada tangan relaxen Terus Bentar Gue coba taruh disini deh Oke ini ada Sepasang sinar ya Buat di tangan belakangnya tuh Tangan sini ya nih Oke Sepasang sinar Ini ada stick buat ganti baterai tadi Berlalu gampang ya Karena kan kecil Terus ini gak ada part ininya mungkin Buat pasang baterai nya gitu Partnya Fokus-fokus Nah Kecil banget guys Gimana kalau 1 per 12 ya 1 per 6 nya udah kecil gini Part-partnya ini Oke Dan ini Tadi baterai-baterai nya ya Kecil banget Guys Baterai-baterai kecil banget ya Tadi sampai jatuh Jadi ada 3 pasang nih Baterai nya Jadi total 6 ya Oke guys Kayaknya segitu dulu aja nih Review singkat Apa namanya Ultraman 1 per 6 3 0 Ini yang versi Netflix ya Dari anime Netflix Kalau kalian belum nonton serialnya Ini wajib ditonton Karena Sangat bagus ya Dari segi action Maupun story nya Oke guys Thank you for watching Please like, comment, share, and subscribe And see you in the next episode Bye 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 Bye